Teman-teman juga harus tahu bahwa di anggur itu pemupukan itu terbagi 3 fase. Ada yang namanya fase vegetatif. Teman-teman tahu apa itu fase vegetatif. Lalu masuk ke fase generatif. Teman-teman juga tahu kan apa itu fase pemupukan fase generatif. Nah, ada lagi fase 3 atau fase pengisian nutrisi buah. Jadi fase itu terbagi 3. Fase vegetatif, fase generatif atau persiapan pembuahan, dan fase nutrisi buah atau fase 3. Jadi fase 1, fase 2, fase 3. Nah, fase 3 ini kita sebut dengan fase pengisian nutrisi buah. Assalamualaikum, rekan Flonasia. Ini kita ada di tempatnya Om Arga. Arga Urban Farming di daerah Jakarta Selatan. Ini beliunya ini. Sore-sore, baru santai. Om, ini ada salah satu komentar di kolom Flonasia. Tuh ada nanyain. Om Arga, bagaimana cara perawatan ponanggur setelah keluar bunga? Jadi, di mana-mana sebelum kita melakukan pemangkasan nih, Om. Kemarin kita pernah berbicara-bicara sama teman-teman komunitas lain. Jadi, masih pada bingung tuh. Disiram jenuh setelah atau setelah pemangkasan. Nah, jadi gini. Jadi, ketika kita ingin melakukan pemangkasan, jadi disiram jenuh dulu. Bukan setelah dipangkas, baru siram jenuh. Tapi, siram jenuh, baru kita lakukan pemangkasan. Kayak gitu. Nah, pemangkasan setelah dipangkas, itu nanti selama sampai berapa... Sampai dia tumbuh-tumbuh kayak begini. Tumbuh-tumbuh bunga. Nah, kalau dia tumbuh-tumbuh bunga, udah jadi parat ya, bukan kayak gini. Ini kan udah full bloom nih. Ini mah udah disiram. Dari dua minggu lalu udah disiram. Jadi, parat. Parat itu seperti kayak brokoli. Ketika udah di kluster-kluster itu, sudah menunjukkan shot atau butt shotnya atau sproutnya itu sudah membawa kluster bunga atau seperti brokoli, itu sudah lakukan penyiraman, Om. Sudah wajib dilakukan penyiraman. Dan gini, kalau kan udah fase parat atau brokoli, itu penyiraman harus intens. Karena mengapa? Agar kita, apa namanya, memastikan bahwa dia tidak kurang air. Jadi nanti ketika pohon itu, bunganya kluster itu melakukan polinasi, dia tidak terganggu. Tapi kalau kan kita melakukan penyiraman dia kurang air atau telat air, pasti nanti dia penyiraman polinasinya terganggu. Nah, ini kan alhamdulillah nih semuanya. Berisetnya bagus tuh. Nah, ini full bloomnya semua serentak tuh. Berisetnya bagus. Karena kenapa? Karena kita pastikan saat di parot atau di brokoli, penyiraman kadar air itu kita pastikan tidak pernah telat atau kurang. Kayak gitu, Om. Dalam satu pot, perkirannya berapa gayung, Om? Kalau saya ya banyak lah, lumayan intens. Yang penting kita pastikan media basah. Kayak gitu. Nah, karena media saya benar-benar teksturnya poros, saya banyak banget om pakai airnya. Jadi memang sampai keluar ya? Keluar dari bawah itu keluar airnya. Yang pasti, kita pastikan kondisi pohon kita, teksturnya tuh medianya poros. Dan lokasinya identitas mataharinya oke atau bagus. Berarti kalau dari pangkas sampai keluar bunga itu, perkiraan biasanya berapa hari? Siram sekali doang. Berapa hari, Om, bisa keluar tuh? Kalau pengalaman Om Harga. Kalau pohon itu kita pastikan subur. Enggak sampai dua minggu, Om. Enggak sampai dua minggu. Sepuluh harian paling. Ya, sepuluh sampai... Ya, sepuluh harian lah. Ya, palingnya dua minggu lah. Palingnya dua minggu. Dua minggu itu sudah dia menunjukkan shoot apa abad apa? Tunas. Sprot ya? Sprot. Sprot tunas. Sprot. Bawa bunga. Nah, ketika udah kelihatan ada cluster-cluster bunga, baru tuh Om kita melakukan penyiraman. Terus perawatannya gimana, Om? Pemupukan atau treatment lainnya gitu? Nah, kalau pemupukan gini, teman-teman juga harus tahu bahwa di anggur itu... Jadi, fase itu terbagi tiga. Fase vegetatif, fase generatif atau persiapan pembuahan, dan fase nutrisi buah atau fase tiga. Jadi, fase satu, fase dua, fase tiga. Nah, fase tiga ini kita sebut dengan fase pengisian nutrisi buah. Kayak gitu, Om. Nah, ketika dia sudah polinasi seperti ini nih, sudah jadi beri, nah, itu langsung kita hajar namanya pemupukan fase tiga atau pupuk pengisian nutrisi buah. Kayak gitu. Nah, pupuknya apa aja sih, Om Harga? Pupuknya adalah ketika pohon kita dalam keadaan kondisi berbuah, nah, pupuk yang paling dominan adalah nitrat dan kalsium. Mengapa nitrat? Nitrat itu hanya untuk orientasinya mengisi buah, agar buah itu terisi. Kayak gitu. Nah, kaliumnya itu buat ngebantu tingkat kekuatannya dia, Om. Kayak gitu. imunitas dan kekuatan menempel di tangkai. Kayak gitu. Dan juga mengisi kemanisan, karakterasa, bricks juga, kayak gitu. Merknya apa, Om? Kalau saya pakai KNO3, KNO3 putih. Sama. Nah, kalau saya fase tiga itu, saya KNO3 putih, kalsium nitrat, magnesium, sama Vitoflex, kalau saya, Om. Boleh diulang, Om? KNO3 putih. KNO3 putih. Kalnit. Kalsium nitrat. Kalsium nitrat saya pakai tropicot. 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 Yaramila itu, ya? Yaramila tropicot. Magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Sama Vitoflex. Nah, pertama-tama, kita siapkan air di dalam satu vel ember cat itu. Satu vel. Satu vel. 10-25 liter itu, ya? 20-25 liter. Lalu, KNO3-nya tiga sendok. Tropicot-nya satu sendok. Magnesium sulfat-nya satu sendok. Tropicot satu saset. Aduk-aduk sampai rata. Nah, itu nanti kita kasih ke pohon-pohon kita yang memang sudah polinasi atau sudah beriset. Beriset itu seperti sudah dari bunga menjadi bulir-bulir buah. Itu langsung dimasukkan pupuk fase 3 atau fase nutrisi buah. Kayak gitu, Om. Sekacang ijo kali, Om? Sekacang ijo, ya. Ya, baru polinasi kayak begini juga. Gak apa-apa, Om. Sudah masuk pupuk fase 3. Ini namanya sudah full bloom, nih. Segitu boleh, ya? Sudah full bloom. Sudah boleh. Berarti satu pot misalnya diameter 40-60 berapa gayung itu? Tetap kondisional. Jadi gini, sebelum kita melakukan pemupukan apapun, sebaiknya kita lakukan terapi air. Jadi dibasahin dulu medianya. Setelah medianya dibasahin. Karena apa? Fungsi air sebagai penghantar nutrisi. Jadi agar pupuk yang kita kasih itu kejangkau ke seluruh bagian media. Kayak gitu. Basahin dulu dengan air. setelah dibasahkan, terapi air. Baru kita masukkan pupuk. Nah, pupuknya berapa gayung? Kondisional aja. Kayak gitu. Kira-kira aja. Kalau saya biasanya pot ukuran 40-50 itu bisa 4-5 gayung. Ini diameter 50-nya? Iya. Itu juga 50-nya? Iya, 50-nya semua. Kalau ini yang sistem terilis nih. Itu diaplikasikan si pupuk fase ketiga itu sampai kapan? Nah, gini. Jadi sampai kapan? Sampai dia benar-benar full variation. Verasion itu adalah perubahan gradasi dari warna mentah menjadi warna menuju kematangan. Misalnya ini nanti matang warna merah. Kalau dia sudah full variation itu sudah dilakukan penyetopan pemupukan sintetik. Apapun. Jadi tinggal topping-topping aja. entah itu mau pakai pupuk organik atau amino kayak gitu. Atau diperlakukan pentopingan kohe kambing. Kohe kambing fermentasi. Iya, halus. Atau pupuk kandang lah. Ini siapa, Kai. Ketika dia sudah full variation. Ini kan masih pada hijau semua tuh. Nanti kalau dia sudah bergradasi atau variation itu stop dilakukan pemupukan fase 3. Om, kalau ini kan kita bahas tadi fase 3. Nah, ini untuk reminder sama refresh kawan-kawan yang mungkin yang baru menanam ya. Iya, benar-benar. Kalau fase pertama dan kedua boleh dong di spill apa aja itu. Oke, gini perawatannya. Jadi yang namanya di anggur itu pemupukan kita dibagi 3 fase. Di mana ada fase vegetatif. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan. Kayak gitu. Nah, di mana fase pertumbuhan itu kita lakukan ketika bibit, om. Dari mulai bibit sampai dia menuju ke generatif. Nah, kalau vegetatif pakai SOP basic ala harga oblong farming di mana ramilah winnernya itu 3 sendok. Iya, ramilah winnernya. Tropicotnya 1 sendok. Magnesium sulfatnya 1 sendok. Sama fitoflex 1 aset. Diaduk ke dalam satu air velcat itu. Itu dari kapan sampai kapan? Nah, fase vegetatif itu dilakukan ketika teman-teman beli bibit nih. Jadi kalau kalian beli bibit jangan langsung dipupuk dulu. Tapi tumbuh sampai ada sulur baru. Misalnya ini adalah sulur terakhir. Misalnya ini bibit. Nah, sulur terakhir. Ketika dia ada sulur baru bertumbuh nah, itulah baru bisa teman-teman melakukan pemupukan fase 1 atau fase vegetatif. Jadi jangan tanam langsung dipasih pupuk, jangan. Percuma, nggak bakalan diserapkan. Karena kenapa? Dia belum ada proses akarnya itu ya? Akarnya belum banyak. Iya, belum ada siklus. Nah, tapi ketika sudah ada indikator sulur baru sulur-sulur baru ini makanya akarnya sudah berakhir. Itu adalah indikator bahwa akar sudah menempati ruang yang baru. Sudah adaptif. Nah, ketika sulur baru sudah terlihat ketika awal penanaman dari sulur ini terakhir misalnya tunggu sulur baru nah, itu teman-teman bisa melakukan pemupukan fase 1 atau fase vegetatif. Kayak gitu. Nah, kalau sampai kapan? Sampai pohon subur intinya dari awal tanam sampai kelihatan pohon subur. Biasanya kalau om harga berapa bulan? Sampai fase generatif sampai ideal fase generatif 6-7 bulan Oh, nggak bisa didapat patokan om intinya kita lihat dari kondisinya aja kondisional sebenarnya. Nah, ketika pohon sudah subur struktur batang sudah ideal usia juga sudah lumayan mapan artinya sudah cukup untuk dilakukan pembuahan atau sudah ideal untuk dilakukan pembuahan. Maka dari itu kita langsung lanjut ke fase generatif. Nah, fase generatif adalah fase persiapan pembuahan kayak gitu atau treatment untuk kita melakukan persiapan pembuahan. Nah, pupuknya apa aja? Pupuknya adalah pertama-tama seperti vegetatif di basicnya siapkan 1 ember pelcat kayak gitu. Nah, jadi MKP-nya pakai MKP jadi kalau pohon itu sudah dalam keadaan generatif jadi pupuk yang paling dominan adalah pupuk yang dominan kadar P dan K-nya kalau sudah masuk generatif kayak gitu jadi N-nya dikecilin jadi P dan K-nya yang lebih besar kayak gitu. Nah, disini saya menggunakan pupuk MKP yang dominan P dan K-nya besar. Nah, jadi persiapannya adalah 3 sendok MKP 1 sendok tropicot kalsium nitrat 1 sendok magnesium sulfat dan 1 saset fitoflake. Nah, diaduk-aduk itu Om. Pastikan mengaduknya itu benar-benar homogen atau benar-benar ngerata kayak gitu. Sampai tercampur ya? Sampai benar-benar ngerata tercampur banget. Nah, langsung kita treatment kepada pokok kita yang memang sudah ideal untuk siap dibuahkan atau sudah masuk fase generatif tadi. Cirinya saya jelaskan. sepetan sekali berarti ya? Kalau saya begini om, saya nggak pernah sepetan sekali. Bisa seminggu dua kali, bisa seminggu tiga kali. Sesempatnya saya. Kayak gitu. Makin sering, makin bagus. Tapi idealnya? Idealnya seminggu dua kali. Kalau saya seminggu dua kali. Nah, itu nanti pemangkasan setelah berapa kali aplikasi pupuk itu. Kalau saya begini om, saya ini kan melakukan fase tiga bukan kondisi pohon lagi mengayu, bukan, tapi lagi subur. Nah, misalnya kayak ini nih. Om ini kan lagi subur nih. Ini subur. Misalnya, saya kasih contoh ya. Kapan ideal untuk dilakukan mempunyai fase dua atau generatif. Misal, ini sudah subur nih misal. Sudah rata semua. Masing-masing sudah lima belas daun. Misal. Lalu batang ini masih muda nih. Nah, itu sudah harus dilakukan masuk ke fase tiga om. Kayak gitu. Jadi N-nya dikecilin. Jadi P dan K-nya yang lebih dominan. Hajar aja terus sebanyak-banyak dan sesering-sering ya. Sampai kita melakukan extra break. Potes, potes, potes. Kalau kan di situ ada indikator kita potes bunga, potes bunga, potes bunga, potes bunga, semuanya rata. Potes bunga, itu langsung ditunggu sampai kira-kira dia transisi. Atau hampir mengayu. Transisi itu dari ijo. Iya, tertiar itu ya. Iya, dari ijo menuju ke mengayu. Itu kalau kita pangkas. Itu insya Allah 90,99% pasti bunga om. Semuanya? Semua? Semua tertiar akan bawa bunga ya? Iya. Kalau beberapa varian ya. Tapi nggak semua varian. Tapi beberapa varian rata-rata mayoritas kayak begitu. Di transisi itu lebih produktif untuk kita lakukan pemakasan kayak gitu om. Lakukan pupuk generatif itu bukan nunggu mengayu tapi pohon itu sudah subur. Struktur batang sudah ideal. Nah, ini sudah terbentuk nih misalnya nih. Tersiar-tersiar sudah rata nih. Masing-masing semua 15 daun. Misalnya, sudah subur semua nih. Masing-masing sudah 15 daun. Langsung hajar fase 3 atau generatif. Kayak gitu. Jangan nunggu ininya mengayu tapi tunggu pohon subur dan sudah merata semua nih. tersiar-nya atau cabang pembuahannya. Kalau mengayu bisa jadi expired ya. Bisa jadi expired. Nah, ketika dia sudah ideal nanti kita potes extra break itu atau membatasi masing-masing dia sudah keluar bunga terus langsung aja tunggu sampai transisi atau hampir mengayu. Atau dia baru mengayu. Nggak apa-apa. Baru mengayu atau hampir mengayu. Gitu. Cabang sudah transisi pangkas aja masing-masing di 5 atau di 6. Insya Allah itu anti-zong ya. Insya Allah pasti bunga semua. Ini dulu jika di batang transisi sih Om. Kalau ini ini sih kemarin pas udah tua sih Om. Nggak tua sih maksudnya coklat. Ini banyak ya Omnya. Cukupnya dari bawah baru kelihatan ini Om. Sembunyi-sembunyi dia. Sembunyi-sembunyi. Ini juga nih. Sembunyi sih. Karena memang ini saya daunnya saya nggak buang. Jadi bener-bener saya alami lah. Tapi ini memang kamu fase burung-burung pada datang loh. Iya bisa jadi. Jadi gini. Burungnya nggak begitu tahu. Karena mengapa saya banyak daun nih. Ketika banyak buah banyak daun. Karena yang namanya daun itu sebagai pemasak Om. Jadi ketika kita melakukan fase 3 pemupukan fase 3 atau pengisian nutrisi buah. Itu ketika daunnya banyak Om. Nah dia pemasak nih Om. Paham nggak Om? Artinya yang memproses untuk pemasakan pemupukan itu ya daun-daun ini. Jadi nanti hasil rasa buah itu wah ruahnya itu bener-bener gue beneran. Maksimal. Dari karakter bentuk tekstur dan rasa itu bener-bener maksimal. Ini bisa hijau ini rahasianya apa Om? Ada beberapa tempat saya tuh nggak bisa hijau-nya maksimal. Kalau hijau itu ya itu tadi Om. Pemupukan itu dilengkapi. Mengapa tadi orang nanya Om Arga pupuk lu kok banyak banget sih lengkap banget ada itu-itu. Karena kenapa? Saya memastikan bahwa tidak ada kekurangan nutrisi atau unsur apapun Om untuk pohon saya. Kayak gitulah. Manusia aja kita maunya makan enak. Maksud pohon kita kita kasih makan nggak enak lengkapin aja nutrisinya. Kayak begitu. Toh dia juga kalau kita kasih segala sesuatu yang terbaik pasti pohon itu akan memberikan yang terbaik juga buat kita Om. Dari mulai indikator daun hijau-royo buahnya banyak rasanya juga pasti enak. Kayak begitu Om. Kalau fungisida dan insektisida pakai nggak Om? Pakai itu udah pastilah. Setiap seminggu sekali itu wajibnya. Biasanya pakai apa mereknya Om? Kalau saya pakai Amistartop dan kalau jadi terbagi juga Om. Terbagi fase vegetatif dan fase generatif. Kayak gitu. Jadi di mana fase vegetatif ini belum ada buah nah itu saya pakai yang sistemnya konsistemik. Jadi ketika dia fase vegetatif jadi gunakan fungis dan insekt yang cara kerjanya itu secara sistem-sistemik. Kayak gitu. Kenapa? Karena mengapa? Kalau sistem itu melindungi lebih lama. Masuk ke jaringan dia? Masuk ke jaringan. Nah nanti kalau sudah fase Nah contoh produknya itu Amistartop dan demolish. Kalau saya demolish. Sudah dua itu aja. Nah demolish nanti kita rolling nih pakai konfidor. Kayak gitu Om. Nah terus kalau fase generatif Nah kalau fase generatif fungisida nya tadi Amistartop saya berganti pakai antrakol jadi pakai yang kontak semua. Karena apa? Udah ada fase buah nih kalau udah fase buah kayak begini kalau udah fase buah nah itu nanti kita ganti pakai yang sistemnya kontak. Nah dimana saya fungisida nya pakai antrakol insektisida nya saya pakai agrimek gitu aja. Enggak ganti-ganti? Enggak. Satu minggu satu kali dan dosisnya ringan aja Misalnya Satu liter satu tetes? Oh enggak. Kalau saya tuh satu tanki ya eh iya kalau agrimeknya itu satu liter saya cuma 2-3 tetes agrimeknya itu yang insektisida nya Nah kalau si apa antrakolnya itu saya bener-bener pakai sedikit banget lah om Misalnya satu tanki itu saya cuma pakai satu sendok satu sendok makan satu sendok makan itu dicampur ya om ya? Dicampur Insek sama funghi itu dicampur dalam satu air gitu ya? Iya Kalau saya tuh pasti kalau nyiram itu pasti 15 liter sampai 16 liter jadi satu tanki kalau saya karena kan buat keseluruhan buat pohon-pohon saya yang lain juga Jadi semprotnya ke daun ke batang pertama-tama mulai dari batang dulu dari bawah Ke tanah juga? Enggak. Dari batang aja Batang dari netes-netes juga dia ke tanah kok Batang lalu ke kordon kordon ke tersier tersier ke seluruh cabang seluruh cabang ke bunga Tapi usahakan kalau nyemprotnya dari bawah begini om ke bawah dulu Ketika udah bawah baru atas Karena hama itu kayak trip itu dia ada di bawah dulu Sembunyi ya? Sembunyi Hama-hama lain juga biasa di bawah Kalau tunggong-tunggong adanya di atas Ketika kita pastikan di bawah sudah mulai basah banget pastikan basah banget baru nyemprotnya di atas Kayak gitu Nanti kalau kita sudah memastikan pemupukan dan penyemprotan kita benar-benar intensif Pasti hasilnya bagus Pasti hasilnya bagus Dari daun bagus Buahnya juga bagus Mulus Sudah pasti kayak gitu